Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan kabar gembira untuk guru PNS maupun non-PNS di bulan Mei tahun 2021. Kabar gembira yang pertama untuk para guru yaitu terkait tunjangan sertifikasi guru. Dimana penantian panjang guru soal tunjangan profesi guru TPG, atau sertifikasi guru segera terjawab. Dikutip dari portal sulut.com. Sebelum lebaran, tunjangan profesi guru TPG Triwulan 1 dan karyover Desember 2020 akan dibayarkan. Sekedar diketahui, tunjangan sertifikasi guru Triwulan 4 2020 untuk bulan Desember belum cair dan akan dibayarkan melalui mekanisme karyover atau dibayarkan pada tahun anggaran 2021 setelah proses verifikasi dan validasi data penerima. Keputusan ini merupakan hasil rekonsiliasi data tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan dana tambahan penghasilan tahun ajaran 2020 yang dilaksanakan tanggal 24 sampai 27 November tahun 2020 di Bandung Jawa Barat yang lalu. Di grup Facebook Info Sertifikasi Guru, di sejumlah daerah sudah melakukan pencairan. Namun ada juga sejumlah daerah yang belum melakukan pencairan. Jadi semoga tunjangan profesi guru untuk setiap daerah segera terrealisasi semua menjelang lebaran. Kabar gembira yang kedua untuk para guru yaitu bantuan kuota internet gratis ke Mendikbud. Bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021 akan kembali disalurkan bulan ini. Menurut jadwal, pencairan kuota Kemdikbud dilakukan setiap bulannya pada tanggal 11 sampai 15 pada bulan Maret, April, dan terakhir Mei tahun 2021. Penerima bantuan kuota Kemdikbud dan rincian kuotanya sebagai berikut. Kabar gembira yang ketiga untuk para guru yaitu pendaftaran seleksi P3K 2021 akan dibuka bulan Mei tahun 2021. Pendaftaran penerimaan calon aparatur sipil negara CASN tahun 2021 akan segera dimulai bulan ini. Di mana terdapat tiga kategori rekrutmen CASN 2021, yakni calon pegawai negeri sipil CPNS, sekolah kedinasan, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dikutip dari Merdeka.com, pelaksana tugas PLT Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Badan Kepegawaian Negara BKN, Pariono memastikan, pendaftaran untuk CASN akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Sebab pihaknya bersama dengan pemerintah masih membahas jadwal untuk dimulai kapan penerimaan dilakukan. Sekarang sedang dalam tahap pembahasan jadwal. Tapi bulan ini fix penerimaannya, ujarnya kepada Merdeka.com Senin tanggal 3 Mei tahun 2021. Kendati begitu, dirinya juga masih belum mengetahui secara pasti di minggu keberapa pendaftaran CASN bisa dimulai. Belum tahu pastinya, imbuhnya. Sebelumnya, Pariono menyampaikan sambil menunggu pendaftaran dia meminta masyarakat untuk memantau terus perkembangan portal sscasn.bkn.go.id sebagai portal pendaftaran, baik untuk kedinasan, CPNS, dan P3K. Tak lupa masyarakat juga perlu untuk menyiapkan beberapa dokumen sebagai persyaratan. Untuk persiapan siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, KK, IJASAH, dan lain-lain. Dan tentunya juga belajar untuk menghadapi SKD dan SKB bagi CPNS, tandasnya. Demikian kabar gembira yang bisa kami bagikan kepada rekan-rekan guru semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!